173 orang PNS yang bekerja di instansi pemerintahan Kabupaten Moro Jambi akan memasuki pensiun sesuai batas usia pada tahun 2020. Jika dibandingkan pada tahun 2020 lalu, jumlah PNS yang akan pensiun tahun ini terjadi penurunan. Sejumlah ASN yang pensiun di Moro Jambi ini paling banyak dari unsur guru, kemudian disusul dari pejabat struktural. Kau subit pensiun PNS di BKD Moro Jambi, Rini Herawati mengatakan pada tahun 2020 lalu ada 175 orang PNS yang sudah pensiun, 32 orang pensiun karena meninggal dunia, dan pensiun atas permintaan sendiri ada 6 orang. Sementara itu untuk tahun 2021 ini, PNS yang pensiun dini atau pensiun meninggal dunia belum ada. Untuk data pensiun untuk daerah Kabupaten Moro Jambi, kalau di tahun 2020, itu data pensiun sesuai dengan batas usia, ada 175 orang, dan pensiun meninggal, pensiun Janda Duda itu ada 32 orang, dan pensiun APS ada 6 orang. Terus untuk tahun 2021, data pensiun untuk sesuai dengan batas usia pensiun itu 173 orang.